Namun, naga berkepala dua itu sangat ulet. Saat diremas oleh spiral ungu, ia membangkitkan energi kematian di sekitarnya untuk melawan spiral ungu. Terlebih lagi, meskipun spiral ungu itu tajam, namun secara bertahap ditekan oleh naga berkepala dua. Zuawan tidak panik. Dia melambaikan pedang raja di tangannya, dan hujan ungu di sekitarnya mengembun menjadi kristal ungu. Naga berkepala dua yang terbungkus dalam tetesan air hujan ungu yang tak terhitung jumlahnya, langsung membeku menjadi es batu ungu oleh hujan ungu yang membeku. Memotong. Pedang Zuawan mendarat di atas es batu ungu itu. Kemudian, es batu ungu itu pecah, dan naga berkepala dua di dalamnya pecah menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya. Setelah berhadapan dengan naga berkepala dua, Zuawan menghela nafas lega dan berjalan ke puncak lereng yang tinggi. Pandangannya jatuh pada ganoderma naga ganda esensi agung di tengah lereng yang tinggi. Dia menghela nafas, mengambil ganoderma naga ganda esensi agung, dan dengan hati-hati meletakkannya di dalam kotak giok. Akan tetapi, saat Zuawan mengambil ganoderma naga ganda esensi agung, dia tiba-tiba merasakan energi kematian yang mengerikan keluar dari dasar lereng yang tinggi. Seperti air mancur yang sumbatnya dicabut, energi kematian menyembur keluar seperti air mancur yang telah lama tersumbat. Energi kematian yang sangat pekat. Mungkinkah ada misteri lain di balik lereng ini? Mata Zuawan berkilat kaget. Telapak tangan kanannya jatuh di lereng yang tinggi, dan kekuatan sucinya bergetar. Tiba-tiba, tanah di lereng yang tinggi itu hancur. Setelah tanahnya runtuh, Zuawan menemukan kristal hitam yang tidak beraturan di dalam lereng yang tinggi. Kristal hitam ini berukuran sekitar 10 kaki, dan energi hitam yang tak terhitung jumlahnya mengalir di dalamnya. Energi hitam ini penuh dengan energi kematian, dan Zuawan tahu bahwa energi hitam ini adalah energi kematian. Ini adalah kristal kematian misterius, batu energi yang digunakan untuk memahami energi kematian misterius. Bagaimana bisa ada kristal kematian misterius sebesar itu di sini? Lagi pula, batu ini sangat murni. Saat mata Zuawan tertuju pada kristal hitam, matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Kristal kematian misterius sangat berharga di delapan surga karena merupakan energi terbaik yang disiapkan bagi alam pemahaman kehidupan untuk maju ke alam pemahaman kematian. Dikatakan bahwa energi kematian di dalamnya adalah yang paling mudah diubah menjadi energi kematian misterius. Terlebih lagi, kristal misterius kematian merupakan bahan mentah untuk memurnikan pil kehidupan dan kematian, yang menunjukkan betapa berharganya kristal misterius kematian itu. Kristal mistik kematian di depannya sangat besar dan jarang terlihat di dunia fana. Zuawan tahu bahwa jika dia dapat menyerap semua energi kematian di dalam kristal mistik kematian ini, ada kemungkinan besar dia akan maju ke puncak alam kematian pencerahan. Dengan kekuatan Zuawan yang mengerikan saat ini, kekuatannya akan berlipat ganda beberapa kali lipat begitu ia maju ke alam pemahaman kematian. Pada saat itu, bahkan penguasa dao surga setengah langkah mungkin tidak sebanding dengannya. Master dao surgawi yang sesungguhnya mungkin dapat mengalahkannya, tetapi tidak akan mudah membunuhnya. Memikirkan hal ini, mata Zuawan berbinar. Namun, Zuawan tidak terburu-buru duduk di atasnya untuk berkultivasi. Sebaliknya, ia menghabiskan beberapa hari untuk meletakkan beberapa susunan tingkat 9 di sekitar kristal misterius kematian. Ia bahkan menambahkan susunan penyembunyian. Setelah memastikan tidak ada yang salah, ia duduk di kristal misterius kematian dan bersiap untuk menyerap energi kematian yang melonjak di dalamnya. Gelombang energi kematian mengalir deras ke dalam tubuhnya, menyebabkan Zuawan merasakan dinginnya kematian. Namun, ia dengan cepat beradaptasi dengan dinginnya ini dan membenamkan dirinya di dalamnya pada saat yang sama. Hal ini karena ia menyadari bahwa energi kematian mengubah tubuhnya selangkah demi selangkah, yang menyebabkan energi ilahi dalam tubuhnya bergabung dengan energi kematian dan berubah menjadi energi ilahi kematian mendalam. Meskipun kecepatannya sangat lambat pada awalnya, seiring berjalannya waktu, kecepatan transformasi energi ilahi kematian mendalam semakin cepat dan menjadi semakin cepat. Dua bulan kemudian, sepertiga dari kristal misterius kematian yang diduduki Zuawan telah habis. Pada saat ini, Zuawan tiba-tiba membuka matanya dan menjerit melengking. Gemuruh. Tiba-tiba, ruang di belakang Zuawan terbelah dan jembatan langit ilusi yang besar muncul. Di anak tangga ke-9 jembatan langit ilusi, sebuah teratai putih bersih mengapung. Kemudian, energi hitam yang sangat pekat muncul di samping teratai itu. Itu adalah energi kematian. Energi kematian mulai mengembun dan mulai berubah menjadi bentuk teratai. Akhirnya, berubah menjadi teratai hitam. Saat teratai hitam terbentuk, Zuawan jelas merasakan bahwa selain energi ilahi kehidupan yang mendalam, ada energi ilahi kematian yang mendalam tambahan di tubuhnya. Melihat teratai hitam yang mengambang di samping teratai putih, Zuawan tersenyum. Dia tahu bahwa dia telah berhasil maju ke pemahaman keadaan kematian. Energi ilahi kematian yang mendalam di tubuhnya akan lebih menakutkan dan kuat daripada energi ilahi kehidupan yang mendalam. Akhirnya aku telah mencapai tahap pemahaman keadaan kematian. Selanjutnya, aku perlu mengonsolidasikan alamku dan melihat apakah aku dapat terus meningkatkan kultifasiku dengan kristal misterius kematian. Setelah maju ke pemahaman keadaan kematian, Zuawan penuh percaya diri. Ia terus duduk bersila di atas kristal misterius kematian. Seperti seekor paus yang menghisap air, ia menyerap energi kematian di dalam kristal misterius kematian. Dua bulan kemudian, kristal misterius kematian yang diduduki Zuawan telah sepenuhnya dikonsumsi olehnya. Alam Zuawan telah sepenuhnya terkonsolidasi. Pada saat yang sama, ia telah mencapai puncak pemahaman keadaan kematian. Ia tidak jauh dari dua ujung kehidupan dan kematian. Zuawan tahu bahwa selama dia memahami prinsip penggabungan energi ilahi kehidupan dan kematian, wilayah kekuasaannya akan sepenuhnya mencapai dua ekstremitas kehidupan dan kematian. Tentu saja, memahami sesuatu seperti ini masih bergantung pada keberuntungan. Terlebih lagi, Zuawan juga tahu bahwa kekuatannya saat ini jauh lebih kuat daripada para ahli di alam ganda kehidupan dan kematian. Bahkan jika Master Dao Surgawi datang sendiri, Zuawan tidak akan takut. Sudah saatnya meninggalkan gua pemorbanan kematian. Sayangnya, aku masih kekurangan air yang delapan trigram. Zuawan mendesah. Dia telah menjelajahi gua pemorbanan kematian secara menyeluruh. Dia hanya menemukan dua ramuan suci tingkat sembilan, ginseng pemurni tulang void dan ganoderma naga ganda kesederhanaan agung. Sedangkan untuk air yang delapan trigram, dia sama sekali tidak tahu. Karena tidak ada petunjuk lagi di gua pemorbanan maut, Zuawan tentu saja tidak akan tinggal lama. Dalam proses meninggalkan gua pemorbanan maut, Zuawan tampak sangat flamboyan. Sepanjang jalan, ia pada dasarnya membunuh semua sosok terdistorsi di gua pemorbanan maut. Tentu saja, dia melakukan ini dengan sengaja. Setelah menyerap energi kematian, pedang kekaisaran mulai berubah menjadi alat ilahi. Dia tahu betul bahwa saat terus menyerap energi kematian, pedang kekaisaran pasti akan berhasil bertransformasi. Oleh karena itu, untuk membiarkan pedang kekaisaran bertransformasi sepenuhnya, dia tentu saja tidak akan melepaskan sosok-sosok terdistorsi di gua pemorbanan kematian untuk berlatih. Zuawan menghabiskan beberapa bulan untuk melenyapkan semua sosok terdistorsi di gua pemorbanan kematian. Setelah melenyapkan sosok terdistorsi terakhir, pedang kekaisaran di tangan Zuawan benar-benar runtuh menjadi gumpalan energi kematian dan mengalir ke ruang di antara kedua alis Zuawan. Eh, apa yang terjadi? Zuawan mendapati pedang kekaisarannya tanpa disadari telah memasuki jiwa ilahinya. Namun, dengan sebuah pikiran, pedang kekaisaran berubah menjadi gumpalan energi kematian dan jatuh ke telapak tangannya. Terlebih lagi, aura pedang kekaisaran jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dikatakan bahwa alat ilahi dapat ada di dalam jiwa ilahi dengan kemauan tuannya. 2572 Gemuruh Sementara Zuawan kebingungan, langit gua pemorbanan kematian dipenuhi kabut hitam. Guntur bergemuruh entah dari mana. Suara mendesing. Pedang Raja dalam jiwa ilahi Zuawan tiba-tiba terbang ke langit. Tak lama kemudian, Guntur bergemuruh dan seluruh langit dipenuhi kilatan petir yang mengerikan. Bahkan Indra Ketuhanan Zuawan tidak berani begitu saja meluas ke kedalaman awan karena kesengsaraan petir di sana terlalu mengerikan. Bahkan jika itu hanya jejak, itu dapat memusnahkan Indra Ketuhanan Zuawan. Sepertinya ini adalah kesengsaraan petir bagi pedang Raja untuk berubah menjadi alat ilahi. Sungguh kuat. Zuawan menatap kesengsaraan petir di langit dengan ketakutan. Dia sangat yakin bahwa jika dia melawan kesengsaraan petir dengan tubuh fisiknya saat ini, dia setidaknya akan terluka parah. Jika dia tidak berhati-hati, kemungkinan besar dia akan langsung dihancurkan oleh kesengsaraan petir. Kesengsaraan petir berlangsung selama sehari semalam. Zuawan memperhatikannya sepanjang waktu dengan ekspresi waspada. Meskipun kesengsaraan petir untuk mengubah alat ilahi menjadi alat ilahi jauh lebih lemah daripada yang dialami oleh ahli pembuktian Dao, itu tetap tidak bisa diremehkan. Jika pedang Raja tidak dapat menahan kesengsaraan petir, bukankah pedang itu akan lumpuh begitu saja? Bagi Zuawan, ini adalah kerugian besar. Ketika kesengsaraan petir meredah, terdengar suara pedang yang keras dari langit. Tak lama kemudian, pedang Raja melesat seperti aliran cahaya dan akhirnya mendarat di depan Zuawan. Pada saat ini, permukaan pedang Raja telah sepenuhnya berubah menjadi abu-abu energi kematian. Tubuh pedang abu-abu ditutupi dengan pola yang rumit dan energi kematian mengandung ritme Dao yang sangat kaya. Pedang Raja telah berhasil menjadi alat ilahi Dao surgawi. Di masa depan, itu tidak akan disebut pedang Raja. Karena itu adalah alat ilahi pembuktian Dao di gua pengorbanan kematian, maka itu akan disebut pedang pengorbanan kematian, gumam Zuawan dengan suara rendah. Mungkin Zuawan merasa telah memperoleh sebuah nama, namun pedang pengorbanan kematian mengeluarkan teriakan pedang yang jelas dan berubah menjadi ki abu-abu yang memasuki jiwa ilahi Zuawan di antara kedua alisnya. Inilah kelebihan dari Dao Verification Divine Tool. Itu adalah divine tool yang bisa berada di antara substansi dan ilusi. Jika tidak bertarung, Dao Verification Divine Tool bisa berubah menjadi ilusi dan hidup berdampingan dengan roh. Dan saat pertempuran dimulai, artefak ilahi pembuktian Dao akan segera terwujud dan menjadi senjata pembunuh yang paling kuat. Kali ini, hasil panen Zuawan tidak bisa dikatakan sedikit. Tidak hanya kultivasinya maju selangkah lebih maju dan maju ke alam kematian, tetapi pedang raja juga berhasil membuktikan Daonya di gua pengorbanan kematian dan menjadi senjata ilahi pembukti Dao. Di masa depan, pedang kematian pengorbanan akan menjadi salah satu kartu trufnya. Kekuatannya mungkin akan jauh lebih kuat daripada pagocitosis. Tentu saja, kekuatan pagocitosis tidak lebih lemah dari pedang pengorbanan kematian. Hanya saja, 9999 segel pada pagocitosis belum sepenuhnya rusak. Setelah rusak, kekuatan pagocitosis tidak akan lebih lemah dari pedang pengorbanan kematian. Bahkan, akan jauh lebih kuat. Ketika Zuawan bergegas keluar dari gua pengorbanan maut, dia segera menemukan nyala api yang sangat menyilaukan di bagian terdalam Taiksu tanpa batas. Nyala api ini tampaknya memiliki kekuatan untuk membumbung tinggi ke langit, seolah-olah memiliki kemampuan untuk membakar langit. Sebagian besar wilayah Taiksu tanpa batas diselimuti oleh nyala api ini. Saat api mulai berkobar, Zuawan pun menerima pesan dari krep Myrtle Star-Lord. Ada serangga pembakar yang muncul. Mata Zuawan berbinar, karena rasa penasarannya meningkat. Dia tahu bahwa serangga yang terbakar itu sebenarnya adalah Zuronggu. Cloningnya masih berada di kedalaman inti planet yang sepi. Melalui koneksinya dengan klonnya, Zuawan sangat terkejut saat mengetahui bahwa energi yang dipancarkan oleh magma yang dimurnikan oleh Zuronggu benar-benar dapat meningkatkan kekuatan klon tersebut. Meskipun Zuawan tidak tahu banyak tentang jalan di luar tiga alam ekstrim, dia tahu bahwa Zuronggu dapat meningkatkan kekuatan klonnya di tiga alam ekstrim. Ini pasti akan sangat bermanfaat baginya. Jika memang begitu, Zuawan tentu ingin mendapatkan tubuh utama Zuronggu. Sambil memikirkan hal ini, Zuawan bergegas menuju inti api. Dalam waktu singkat, dia tiba di dekat api. Pada saat itu, banyak kultifator telah berkumpul di sana, dan semuanya tidak lemah. Zuawan bahkan menemukan beberapa ahli alam pencerahan kehidupan, yang seharusnya berada di level Master Aula dari seratus Aula Alam Abadi Taiking. Di antara mereka, Zuawan juga melihat sosok yang dikenalnya. Orang ini berkepala botak, mengenakan jubah merah darah, dan memiliki bau darah yang sangat menyengat. Ketua Aula Dewa Darah, Dewa Darah. Zuawan melirik pria botak berjubah merah darah dan mencibir. Saat itu, Aula Dewa Darah telah mengirim gelombang demi gelombang pembunuh untuk membunuhnya, menyebabkan dia harus menggunakan kristal niat dao terlebih dahulu. Zuawan mengingat dendam ini dengan jelas. Saat itu, Zuawan telah menjungkir balikan Aula Darah Ilahi dan hampir menjungkir balikan seluruh Aula Darah Ilahi. Pada akhirnya, meskipun ia telah memahami sedikit wawasan dao tingkat ke-9, ia masih belum sebanding dengan Dewa Darah. Meski sudah lama berlalu, Zuawan tidak menyimpannya dalam hati. Namun, sekarang setelah dia bertemu dengan Dewa Darah, dia tentu saja memperhatikannya. Jika ada kesempatan, Zuawan tentu saja tidak akan membiarkan Dewa Darah pergi. Tentu saja, Zuawan hanya akan mempertimbangkan masalah ini setelah masalah Zuronggu terselesaikan. Bagaimanapun, perhatian semua orang sekarang tertuju pada Zuronggu. Jika dia membunuh Dewa Darah sekarang, itu jelas tidak masuk akal. Dewa Darah segera menyadari tatapan mata Zuawan yang tidak bersahabat. Dia melirik dingin ke arah pemuda berpakaian putih di belakangnya dan merasa bahwa orang ini agak familiar. Namun, Dewa Darah tidak dapat mengingat di mana dia pernah melihat orang ini sebelumnya. Namun, Dewa Darah diam-diam mengingat pemuda berpakaian putih ini. Beraninya dia menatapnya dengan tatapan seperti itu. Dia hanya mencari kematian. Setelah masalah ini selesai, jika Dewa Darah bertemu orang ini lagi, dia pasti akan menangkapnya dan menyiksanya perlahan sampai mati. Saudara Zuo. Sebuah transmisi suara terdengar. Seketika, Krab Myrtle Star bergegas ke sisi Zuawan. Pada saat yang sama, Krab Myrtle Star mengamati Zuawan. Dia menyadari bahwa dia tidak dapat melihat apa yang terjadi pada Zuawan saat ini. Jika Zuawan saat ini ditempatkan di kelompok kultifator ini, dia pasti tidak akan mencolok. Namun, Krab Myrtle Star tidak berpikir bahwa pemuda berpakaian putih di depannya hanyalah seorang kultifator biasa. Dia tahu, jika pemuda berpakaian putih itu memamerkan kemampuannya, kekuatan yang meletus pastilah luar biasa dahsyat dan mengerikan. Sebelum berpisah di Uji Taiksu, Krab Myrtle Star masih bisa merasakan tingkat kultifasi Zuawan secara spesifik. Namun, dia tidak bisa merasakannya sama sekali sekarang. Jadi, hanya ada satu kemungkinan, tingkat kultifasi Zuawan telah meningkat lagi. Memikirkan hal ini, Krab Myrtle Star menatap Zuawan dengan lebih serius dan bertanya dengan nada tidak yakin, Saudara Zuo, apakah kamu berhasil? Zuawan tersenyum tipis dan tidak menjawab pertanyaan Krab Myrtle Star. Sebaliknya, dia melihat ke depan dan berkata, Saudara Krab Myrtle, dapatkah Anda memberitahu saya tentang situasi saat ini? 2573. Serangga pembakar yang disebutkan oleh leluhur balai sungai gunung telah muncul. Serangga itu sangat ganas begitu muncul. Serangga itu benar-benar meletus dengan api yang sangat mengerikan. Api ini sangat mengerikan. Jika seorang kultifator langit Void tingkat ke-8 terkena api ini, jiwa dan tubuhnya akan musnah. Bahkan seorang ahli alam pencerahan kehidupan pun hampir tidak dapat menahannya. Selain itu, aku juga menemukan bahwa serangga pembakar ini belum sepenuhnya terbangun, tetapi kekuatannya sudah tidak lebih lemah dari ahli alam hidup dan mati biasa. Orang ini terlalu menakutkan. Berbicara tentang ini, tatapan Myrtle Star Sovereign berubah serius. Meskipun ia telah maju ke tiga ekstremitas, kekuatannya paling setara dengan alam hidup dan mati. Masih ada celah besar antara dirinya dan alam hidup dan mati. Zuo Wen mengangguk. Pandangannya tertuju ke depannya. Puluhan ribu kilometer jauhnya, terdapat reruntuhan bangunan yang sangat besar. Api membumbung tinggi ke langit dari reruntuhan tersebut, dan di dalamnya, terdapat gambar seekor serangga yang terbakar dan terus-menerus meraung dengan marah. Suaranya mengandung sedikit urgensi, keinginan, dan ketidaksabaran. Setidaknya ada beberapa ratus kultifator yang mengelilingi bangunan-bangunan itu. Masing-masing dari mereka adalah ahli yang tangguh. Terlebih lagi, Zuo Wen mendapati para kultifator itu samar-samar mengikuti jejak selusin sosok di depan mereka. Aura dari selusin toko ini adalah yang terkuat di antara ratusan orang. Mereka semua berada di atas alam pencerahan kehidupan, dan Dewa Dara adalah salah satunya. Setelah diamati lebih dekat, Zuo Wen mendapati bahwa sekitar selusin orang berdiri di belakang salah satu dari mereka, seolah-olah mereka secara tidak sadar lebih pendek dari orang tersebut. Ini adalah seorang lelaki tua berjubah hitam. Auranya lembut, dan wajahnya yang keriput memiliki senyum yang lembut. Dia seperti lelaki tua di sebelah rumah. Alam hidup dan mati. Mata Zuo Wen berbinar. Dia tidak menyangka akan ada ahli alam hidup dan mati di wilayah Surgawi Huaxia selain Taiking. Tampaknya wilayah Surgawi Huaxia tersembunyi cukup dalam untuk memiliki ahli seperti itu. Selain itu, Zuo Wen juga menemukan seorang ahli alam kematian di antara orang-orang ini. Orang ini mengenakan pakaian mewah dan berusia sekitar 30 tahun. Dia berdiri di belakang lelaki tua berjubah hitam itu dengan ekspresi yang sangat hormat. Mungkin menyadari tatapan Zuo Wen pada lelaki tua berjubah hitam dan lelaki berpakaian bagus itu, tatapan Krab Myrtle Star berubah serius. Ia buru-buru berkata, Saudara Zuo, keduanya dikatakan sebagai ahli penyendiri dari wilayah Surgawi Huaxia. Lelaki tua berjubah hitam itu disebut Patu Waheifu. Ia pernah menantang Tai King, tetapi setelah dikalahkan, ia mengasingkan diri. Pria berpakaian mewah itu bernama Jin Shen. Dia adalah satu-satunya murid Patu Waheifu, dan dia adalah ahli di alam pemahaman kematian. Sepuluh lainnya adalah kepala istana dari sepuluh istana terkuat di alam abadi kejelasan agung. Mereka semua berada di alam pemahaman kehidupan. Pada saat ini, ekspresi serius perlahan muncul di wajah lembut lelaki tua Waheifu. Tak lama kemudian, dia melompat dan membentuk segel dengan kedua tangannya. Seketika, formasi pembatas yang cemerlang dan berwarna-warni muncul dari reruntuhan bangunan. Zuawan mengangkat alisnya. Ia memiliki pendapat yang lebih tinggi tentang lelaki tua Heifu. Lelaki tua ini sebenarnya adalah master arah ilahi tingkat sembilan. Apa yang dilakukannya barusan adalah mengaktifkan formasi tingkat sembilan yang telah ia siapkan sebelumnya di reruntuhan bangunan. Terlebih lagi, dengan level Zuawan, sekilas dia bisa tahu bahwa ada lebih dari satu formasi level sembilan yang didirikan di sekitar reruntuhan. Baru saja, ada lima atau enam formasi level sembilan yang muncul. Terlebih lagi, Zuawan menemukan bahwa seharusnya ada formasi lain yang tersembunyi di dalam lima atau enam formasi tingkat sembilan ini, tetapi formasi tersebut belum diaktifkan. Pak tua Heifu jelas-jelas seorang ahli formasi. Mampu menyusun begitu banyak formasi tingkat sembilan secara bersamaan tanpa ada pertentangan di antara mereka, ini jelas bukan sesuatu yang dapat dilakukan oleh seorang ahli formasi dewa tingkat sembilan biasa. Bahkan Zuawan akan merasa sulit untuk menyiapkan kombinasi formasi yang rumit seperti itu dalam waktu yang singkat. Zuawan tahu bahwa formasi tingkat sembilan yang dibentuk oleh Heifu tua itu jauh lebih kuat daripada formasi tingkat sembilan. Formasi itu sangat mengerikan. Bang, bang, bang. Setelah sejumlah besar susunan tingkat sembilan diaktifkan, serangga api raksasa di dalam reruntuhan meraung. Seketika, susunan besar itu hancur berkeping-keping hingga hampir runtuh. Wajah lelaki tua Heifu berubah serius. Dia tidak menyangka Zuronggu begitu kuat. Dia telah menyiapkan lima atau enam formasi tingkat sembilan, tetapi formasi itu masih diambang kehancuran. Sungguh tidak dapat dipercaya. Patua Heifu meraung dan dengan cepat membentuk segel dengan kedua tangannya. Kemudian, aliran cahaya menyapu keluar dari dasar reruntuhan, seperti hujan meteor rumit yang terbang dari tanah. Itu sangat menyilaukan. Patua Heifu menyiapkan sembilan formasi tingkat sembilan di bawah reruntuhan. Sembilan sembilan kembali ke satu. Tatapan mata Zuawan berubah serius. Berdasarkan gerakan Heifu, Zuawan tahu bahwa keterampilan formasinya tidak begitu maju. Terlebih lagi, Zuawan merasakan aura yang merusak dalam formasi sembilan sembilan kembali ke satu. Dia tahu bahwa bahkan jika dia memasuki formasi sekarang, meskipun itu tidak akan mengancam jiwanya, setidaknya dia akan terjerat, yang akan sangat merepotkan baginya. Setelah munculnya sembilan formasi tingkat sembilan, penghalang formasi yang awalnya runtuh tampaknya telah diperkuat dan menjadi jauh lebih stabil. Ini adalah sembilan sembilan kembali ke satu. Sembilan dari sepuluh dari kalian akan berdiri di sembilan posisi berbeda dan bekerja sama untuk menahan binatang jahat ini. Orang tua Heifu mendesah pelan dan berkata dengan dingin kepada sepuluh kepala ola di belakangnya. Walaupun sepuluh kepala ola agak tidak senang, mereka tidak berani untuk tidak mengambil tindakan karena reputasi lelaki tua Heifu dan Jin Sen yang tamak di belakangnya. Orang tua Heifu, jangan lupakan manfaat yang kau janjikan. Dewa darah dari kuil Dewa darah berkata dengan dingin. Guru tidak pernah mengingkari janjinya. Selama kamu membantunya dengan baik, dia tentu akan punya cara untuk membantumu maju dengan cepat ke alam pencerahan kematian, Jin Sen mencibir. Mata para kepala ola lainnya menyala-nyala. Meskipun mereka semua tahu bahwa serangga api itu sangat luar biasa, mereka tahu bahwa bukan giliran mereka untuk memilikinya bersama lelaki tua Heifu. Lagi pula, meskipun tiba giliran mereka, mereka tidak akan mampu mengenali asal-muasal serangga itu dan tidak akan tahu cara mengatasinya. Dibandingkan dengan serangga api, mereka lebih bersemangat memasuki keadaan pencerahan kematian. Bagaimanapun, keadaan pencerahan kematian adalah masalah terbesar yang mereka hadapi saat ini. Pak tua Heifu tidak begitu terkenal sebelumnya, bahkan mereka tidak tahu keberadaannya. Itu terjadi sampai lelaki tua Heifu muncul dan menyapu alam abadi Tai King dengan keadaan hidup dan mati. Ditambah dengan fakta bahwa tiga yang mulia suci semuanya sedang menyendiri, tidak ada seorang pun di alam abadi Tai King yang sebanding dengan lelaki tua Heifu. Reputasi Heifu yang lama kelamaan meningkat. Tentu saja, para kepala Ola ini sangat waspada terhadap Heifu yang lama. Pada saat yang sama, mereka juga ingin mengetahui pengalamannya dalam mencapai alam hidup dan mati. Dapat dikatakan bahwa kali ini, selain kekuatannya, mereka telah membantu lelaki tua Heifu karena dia telah berjanji untuk membiarkan mereka memasuki keadaan pencerahan kematian. 2.574 Sembilan hallmaster terbang ke sembilan posisi berbeda, sementara hallmaster yang tersisa terbang ke puncak formasi di bawah perintah Pak Tua Heifu. Pak Tua Heifu mendarat di samping Jin Shen dan berkata dengan sungguh-sungguh, kalian bersepuluh, mulailah memobilisasi kekuatan ilahi kehidupan misterius di tubuh kalian. Pada saat yang sama, atur orang-orang yang kalian kirim ke 80 posisi di bawah. Tiga orang dapat berdiri di setiap posisi. Bergerak cepat. Meskipun ke sepuluh kepala Ola tidak senang dengan perintah Pak Tua Heifu, mereka hanya bisa diam menanggungnya demi keuntungan yang telah dijanjikan Pak Tua Heifu. Di bawah perintah sepuluh master Aula Besar, semua kultifator di sekitarnya memasuki susunan besar. Dengan sangat cepat, 99 kembali ke satu susunan besar yang awalnya kuat menjadi jauh lebih kuat dalam sekejap. Terutama ketika sepuluh master kuil dan ratusan ahli memasuki formasi pada saat yang sama dan menyuntikkan semua kekuatan suci mereka ke dalam formasi, formasi besar 99 lawan satu meletus dengan kekuatan yang mengerikan dan menekan racun surong dalam satu gerakan. Kalian berdua dari Ola yang mana? Mengapa kamu tidak membantu? Saat Pak Tua Heifu dan Jin Sen menyadari Zuawan dan bintang krep mirtel berdiri jauh di belakang mereka, mereka terkejut pada awalnya, tetapi tak lama kemudian, Jin Sen memberi perintah dengan dingin. Zuawan mengangkat alisnya, dia tidak menyangka Jin Sen berani memerintah mereka berdua, terutama saat melihat ekspresi Jin Sen yang agak mendesak. Zuawan melihat lagi formasi 99 ke satu. Meskipun dia tidak melihat ada yang salah dengan formasi itu, ekspresi Jin Sen merupakan masalah besar. Belum lagi dia merasa ada yang salah, meskipun tidak, dia bukan salah satu dari sepuluh hallmaster. Mengapa dia pergi ke formasi untuk membantu mereka? Kami tidak termasuk golongan manapun di sini. Krep mirtel star mendengus dingin dan melepaskan auranya tanpa ragu-ragu. Jin Sen dan Pak Tua Heifu mengamati lagi bintang krep mirtel. Awalnya, aura bintang krep mirtel tidak kentara, tetapi begitu dilepaskan, tekanannya sangat mengerikan. Mungkin tidak lebih lemah dari ahli alam kematian biasa. Orang ini tidak sederhana. Pak Tua Heifu menyipitkan matanya. Guru, haruskah kita bertindak dan memberi pelajaran pada orang ini? Tatapan mata Jin Sen sedikit berubah. Tak lama kemudian, dia berbicara dengan nada agak marah. Namun, Pak Tua Heifu menggelengkan kepalanya dan berkata, Jin Sen, kita harus memprioritaskan hal-hal yang penting. Tidak perlu peduli dengan kedua orang ini. Saat ini, tujuan utama Tuan adalah cacinggu itu. Jika tebakanku tidak salah, itu pasti Zuronggu. Orang lain mungkin tidak tahu nilai benda ini, tetapi Tuan tahu sedikit tentangnya. Karena Pak Tua Heifu sudah bicara, Jin Sen hanya bisa menyerah. Dia menatap dingin ke arah penguasa bintang ungu dan berdiri diam di belakang Pak Tua Heifu. Perhatian Zua Wen tertuju pada Pak Tua Heifu. Ia terkejut saat mengetahui bahwa Pak Tua Heifu sebenarnya sudah mulai memasang beberapa susunan pertahanan tingkat sembilan di sekelilingnya. Orang Tua Heifu ini sedang mengawasimu. Sepertinya aura Anda tadi telah membangkitkan kewaspadaannya, kata Zua Wen dengan suara rendah. Huff! Dia bahkan membentuk formasi tingkat sembilan di sekelilingnya untuk berjaga-jaga terhadap kita. Mungkinkah dia berencana melakukan sesuatu yang memalukan? Krab Myrtle Star Monarch berkata dengan sedikit tidak senang. Aku khawatir dia berencana melakukan sesuatu yang memalukan. Mata Zua Wen sedikit menyipit. Setelah memasang beberapa susunan pertahanan tingkat sembilan di sekelilingnya, Pak Tua Heifu menampakkan senyum sinis. Kemudian, ia dengan cepat membentuk segel dengan kedua tangannya, mengulurkan tangan kanannya, dan tiba-tiba mengayunkannya ke depan, menembakkan sinar energi merah. Saat sinar energi merah mendarat di susunan di atas reruntuhan, penghalang yang awalnya transparan tiba-tiba berubah menjadi merah darah, seperti penghalang merah darah. Itu tampak sangat aneh dan berdarah. Saat permukaan susunan itu berubah menjadi merah darah, para praktisi di segala arah susunan itu tiba-tiba merasakan kekuatan suci mereka ditelan secara kasar oleh fondasi susunan itu. Apa yang sedang terjadi? Kekuatan suciku tak terkendali. Tidak, apa-apaan daya isap ini. Kekuatan suciku sedang dihisap kering oleh daya isap ini. Petik 2. Petik 2. Tiba-tiba, para praktisi yang berdiri di semua arah susunan tersebut merasakan ketidaknormalan susunan tersebut dan menjadi gelisah. Pupil mata 10 Master Aula mengerut. Mereka juga merasakan daya isap yang mengerikan terus-menerus menelan kekuatan suci di tubuh mereka. Terlebih lagi, kekuatan melahap itu sangat dahsyat dan kecepatan melahapnya sangat mengerikan. Pada tingkat ini, kekuatan suci dalam tubuh mereka akan sepenuhnya dilahap oleh kekuatan melahap itu dalam waktu kurang dari 2 jam. Ketika mereka mencoba memanggil kekuatan suci mereka untuk melepaskan diri dari kekuatan hisap ini, mereka menemukan bahwa mereka tidak dapat melakukannya sama sekali. Terlebih lagi, semakin mereka melawan, semakin mengerikan daya hisapnya. Seolah-olah ingin menyedot semua kekuatan suci dalam tubuh mereka. Pak Tua Heifu, apa yang terjadi dengan susunanmu? Dewa darah menatap Pak Tua Heifu dengan muram. Bukan hanya Dewa Darah, tetapi sembilan kepala aulah lainnya juga menatap dingin ke arah Pak Tua Heifu, firasat buruk muncul dalam hati mereka. Pak Tua Heifu tersenyum tipis dan berkata, semuanya, jangan khawatir. Karena kalian bersedia mengorbankan nyawa kalian demi orang tua ini untuk menangkap serangga ini, orang tua ini tidak akan melupakan kalian. Selama aku menangkap serangga ini, orang tua ini berjanji bahwa 10 aulah besar akan terus makmur. Begitu Pak Tua Heifu mengatakan ini, suasana hati semua orang menjadi buruk. Di antara mereka, beberapa kepala aulah mengutup Pak Tua Heifu, mengatakan bahwa kata-katanya seperti kentut dan dia sama sekali tidak memiliki integritas. Pak Tua Heifu tidak peduli dengan kutukan mereka dan membentuk segel dengan kedua tangannya. Seketika, daya isapnya menjadi beberapa kali lebih kuat. Dua jam kemudian, sebagian besar kultifator di 9921 Grid Array telah tersedot kering, dan 10 hall master pada dasarnya setipis ranting. Meskipun mereka belum mati, mereka tidak jauh dari kematian. Kejam sekali, tidak heran kedua orang ini waspada terhadap kita. Jadi ini rencana mereka. Berdiri tak jauh dari sana, krep Myrtle Star Monarch memasang ekspresi jelek. Dia akhirnya mengerti mengapa Jinsen bersikeras agar mereka berdua memasuki Array. Ternyata Array itu digunakan sebagai jebakan. Zuawan mencibir dalam hatinya sambil menonton dalam diam. Awalnya, dia tidak menyangka Patua Heifu begitu jahat. Dia malah menggunakan alasan bekerja sama untuk menipu mereka semua. Kasihan 10 kepala Aula. Bukan saja mereka tidak mendapatkan keuntungan apapun, tetapi mereka juga dipukuli sampai babak belur. Mereka bahkan tidak bisa melindungi diri mereka sendiri. Zuawan melirik Sue Sen. Dia tahu bahwa dia tidak perlu melakukan apapun. Sue Sen sudah dekat dengan kematian. Tatapan Jinsen juga tertuju pada Zuawan, matanya penuh peringatan. Mengembun. Patua Heifu tiba-tiba melompat ke atas susunan dan mencengkeram permukaan susunan dengan tangan kanannya yang kurus. Tak lama kemudian, kekuatan suci dari 10 Master Aula dengan cepat tersedot kering dan mereka mati. Darah di permukaan susunan itu sangat pekat. Bang, bang, bang. Tak lama kemudian, formasi merah itu mulai menyusut, dan reruntuhan di dalam formasi itu mulai berubah menjadi abu. Api yang membumbung ke langit juga berangsur-angsur menyusut dan berangsur-angsur padam di dalam formasi yang menyusut itu. Serangga api di tengah api itu mengeluarkan raungan yang ganas. Meskipun terus menyemburkan api yang mengerikan, serangga itu tidak berguna melawan susunan berwarna merah darah ini. 2575 Zhuowen diam-diam menatap serangga Gu yang terikat oleh formasi sihir berwarna merah darah. Zhuowen sangat mengenal aura serangga Gu, karena aura itu sama persis dengan serangga Gu Zhurong yang telah diperolehnya. Terlebih lagi, aura Gu jauh lebih kuat daripada fragment Gu yang diperolehnya, tetapi kekuatannya lebih lemah daripada fragment kedua. Zhuowen tahu bahwa Zhurong Gu telah tertidur selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Selain itu, ia telah terpisah dari penyihir leluhur dan hidup secara mandiri. Tanpa nutrisi energi, ia hanya akan menjadi semakin lemah. Adapun pecahan kedua Zhuowen yang diperolehnya, karena selalu berada di inti planet dan telah dipelihara oleh magma selama bertahun-tahun, maka pecahan itu bahkan lebih kuat. Meskipun Zhuowen terus berjuang, formasi merah darah itu terlalu kuat dan tampaknya sangat mengekang. Oleh karena itu, Zhuowen tidak dapat melepaskan diri dari formasi itu. Pada akhirnya, formasi merah darah itu berubah menjadi bola merah darah seukuran telapak tangan. Di tengah bola itu, seekor Gu dengan tubuh kurang dari setengahnya terus berlarian, dan api yang berkobar terus menyembur keluar. Pak Tuah Heifu tertawa terbahak-bahak saat melihat Gu dalam bola merah darah di tangannya. Matanya penuh dengan gairah dan kegembiraan. Mata Purple Star Soverein berkedip saat dia menatap Zhuowen dan mendesah, Saudara Zhuow, sepertinya kita terlambat selangkah. Gu ini telah diambil oleh Pak Tuah Heifu. Mustahil bagi kita untuk merebutnya. Penguasa Bintang Ungu berpikir bahwa meskipun dia kuat, dia masih merasa bahwa dia tidak sebanding dengan Pak Tuah Heifu yang berada di dua ujung ekstrim hidup dan mati. Paling-paling, dia setara dengan murid Pak Tuah Heifu, Jin Sen. Zhuowen tersenyum tipis dan berkata, Mengapa tidak? Namun sebelum kita melakukannya, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan kepada Pak Tuah Heifu. Penguasa Bintang Ungu terkejut. Ia menatap Zhuowen dan berkata cepat, Saudara Zhuowen, Pak Tuah Heifu adalah ahli dalam dua hal ekstrim, hidup dan mati. Kau. Meskipun Purple Star Sovereign tidak mengatakannya secara eksplisit, maknanya jelas. Meskipun Zhuowen telah membunuh Brahma Agung saat itu, Brahma Agung hanya berada di alam pemahaman kehidupan. Dengan mengandalkan asal domain surga, ia hanya sebanding dengan seorang kultifator alam pemahaman kematian tahap awal. Ada kesenjangan besar antara dirinya dan seorang ahli di alam ekstrim kehidupan dan kematian. Agar Zhuowen dapat membunuh Brahma Agung, Krab Myrtle Star percaya bahwa kekuatannya berada di sekitar tahap akhir atau puncak alam pencerahan kematian. Ia tidak percaya bahwa Zhuowen sebanding dengan Pak Tuah Heifu, yang berada di dua ekstrim antara hidup dan mati. Jangan khawatir, Saudara Ziwei. Aku tahu apa yang kulakukan. Lagi pula, tidakkah keperhatikan bahwa ketika Pak Tuah Heifu memasang formasi di sekeliling kita, dia juga menyertakan area kita. Apakah kamu pikir kamu bisa pergi begitu saja karena kamu ingin pergi? Zhuowen berkata dengan acu tak acu, lalu perlahan berjalan menuju Pak Tuah Heifu dan Jinsen. Ekspresi Myrtle Star Monarch agak jelek. Dengan pengingat Zhuowen, dia juga menemukan bahwa memang ada energi formasi susunan yang beredar di sekelilingnya. Jinsen dan Pak Tuah Heifu juga menyadari Zhuowen berjalan perlahan, dan tatapan mereka menunjukkan ejekan dan penghinaan. Aura pemuda berpakaian putih di depan mereka sangat biasa, dan dia terlihat jauh lebih lemah daripada pria berjubah ungu. Bukankah orang ini sedang mencari kematian dengan berjalan langsung ke arah mereka? Zhuowen berhenti puluhan meter dari mereka berdua, menatap cacinggu di dalam bola berwarna darah dan berkata dengan acuh-ta'acuh, kamu tahu asal-usul cacinggu ini. Pak Tuah Heifu melirik Zhuowen dengan acuh-ta'acuh dan mencibir, tentu saja aku tahu. Apa? Apakah ada masalah? Tatapan mata Zhuowen tampak tenang saat dia melanjutkan, karena kamu sudah tahu, maka ceritakan semua yang kamu ketahui kepadaku, lalu serahkan cacinggu di tanganmu kepadaku, dan kemudian kamu boleh pergi. Jinsen, Pak Tuah Heifu, dan bahkan Myrtle Star Monarch tercengang. Jelas, mereka tidak menyangka bahwa Zhuowen berani mengucapkan kata-kata sombong seperti itu. Apa yang baru saja kau katakan? kata Jinsen dengan tatapan tidak bersahabat. Senyum di wajah Pak Tuah Heifu memudar, dan matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan. Tidakkah kamu mendengar apa yang aku katakan tadi? Apakah kamu tuli? Zhuowen berkata dengan acuh-ta'acuh. Mencari kematian. Jinsen meraung, dan tongkat sepanjang 2 meter muncul di tangannya. Dalam sekejap, tongkat itu muncul di belakang kepala Zhuowen, dan dia mengayunkannya dengan keras, ingin meledakkan kepalanya. Wah! Zhuowen mengulurkan tangan kanannya, dan aura kematian tiba-tiba menyelimuti lengannya. Dia muncul di belakang kepalanya tanpa ada yang menyadarinya, dan meraih tongkat panjang di tangannya. Bagaimana ini mungkin? Jinsen menatap tongkat panjang di tangannya, lalu menatap pemuda berpakaian putih di depannya dengan tak percaya. Serangan habis-habisannya benar-benar dapat ditangkap dengan mudah. Seorang kultifator tahap pemahaman kematian tingkat awal berani menyerangku secara langsung. Kau sedang mencari kematian. Sebuah suara mengerikan keluar dari mulut Zhuowen, dan kemudian Jinsen menyadari dengan ngeri bahwa energi kematian yang mengerikan masih ada di sekelilingnya. Energi kematian berubah menjadi rantai yang sangat kuat yang mengikatnya di tempat, membuatnya tidak dapat bergerak sama sekali. Jinsen menyaksikan dengan ngeri saat tangan kematian Zhuowen perlahan terulur ke arah glabelannya. Meskipun kecepatannya lambat, Jinsen tidak dapat bergerak. Dia hanya bisa menyaksikan tangan itu akhirnya menekan ke dalam glabelannya, menghancurkan jiwa ilahinya dan menghancurkan jembatan surgawi ilusinya. Tidak. Pada akhirnya, Jinsen hanya bisa berteriak putus asa. Kesadarannya berangsur-angsur kabur, dan akhirnya, penglihatannya menjadi gelap total. Pertarungan antara Zhuowen dan Jinsen berakhir dalam sekejap mata. Sebelum Crabstar Sovereign dan Old Man Heifu bisa bereaksi, pertempuran sudah berakhir. Crabstar Sovereign dan Old Man Heifu tercengang saat mereka menyaksikan Zhuowen membunuh Jinsen dengan satu jari. Bagaimanapun, Jinsen adalah ahli tahap pemahaman kematian tahap awal yang sejati. Meskipun dia hanya ahli tahap pemahaman kematian tahap awal, dia tetaplah ahli tahap pemahaman kematian tahap awal. Patua Heifu tidak dapat mempercayai matanya. Sangat kuat. Kekuatan saudara Zhuowen telah menjadi sangat kuat. Penguasa bintang Crab melihat pemandangan ini dengan tatapan yang rumit. Awalnya dia berpikir bahwa meskipun ada celah antara dirinya dan Zhuowen, itu tidak akan terlalu besar. Tetapi sekarang setelah dia melihat Zhuowen dengan mudah membunuh Jinsen dengan satu jari, dia akhirnya mengerti betapa mengerikannya pemuda berpakaian putih di depannya. Penguasa bintang Crab tahu betul bahwa meskipun dia lebih kuat dari Jinsen, dia hanya bisa mengalahkannya dengan susah payah. Pada dasarnya mustahil baginya untuk membunuh Jinsen. Beraninya kau membunuh muridku. Setelah Jinsen terbunuh, Patua Heifu bereaksi, meraung marah, dan melayangkan pukulan ke arah Zhuowen. Pukulan Patua Heifu sangat cepat. Begitu dilempar, ruang di sekitarnya benar-benar terdistorsi. Pada saat ini, energi tinju muncul di depan Zhuowen seperti matahari yang menyilaukan. 2576. Kekuatan Wawasan Dao, siapakah kamu di mata yang mahasuci? Ekspresi Patua Heifu berubah sedikit saat dia melihat kabut ungu di sekitar Zhuowen, dan tatapannya menjadi semakin geram. Kamu terlalu banyak bicara. Tatapan mata Zhuowen acuh tak acuh. Kabut ungu menyebar dengan cepat, dan kecepatan Zhuowen sangat cepat. Namun, ketika Zhuowen mendekati Patua Heifu, ia langsung terhalang oleh penghalang yang kuat. Patua Heifu jelas telah bersiap untuk ini dan bahkan telah memasang penghalang di sekelilingnya untuk melindunginya. Akan tetapi, Zhuowen merupakan seorang master arah ilahi tingkat 9, sehingga batasan-batasan tersebut hanya dapat menghalanginya sesaat sebelum ia dengan cepat menerobosnya. Ekspresi Patua Heifu menjadi semakin tidak sedap dipandang. Dia mengeluarkan tongkat perunggu dan melompat. Petir hijau meledak dari tongkat itu dan dengan cepat melesat ke arah Zhuowen. Petir berwarna biru itu sangat cepat, dan kemanapun ia lewat, kabut umu itu pun terpencar oleh petir berwarna biru itu. Ia langsung mengejar Zhuowen. Saat petir hijau menyambar, Zhuowen merasakan seluruh tubuhnya mati rasa. Seolah-olah daging dan darahnya telah terpisah, dan itu sangat menyakitkan. Untungnya, tubuh fisik Zhuowen cukup menakutkan. Meskipun petir hijau itu kuat, itu hanya melumpuhkan Zhuowen sesaat sebelum dia segera melarikan diri dari jangkauan petir hijau itu. Hah, dia sebenarnya baik-baik saja. Bagaimana tubuh fisik orang ini bisa begitu kuat? Patua Heifu menatap Zhuowen dengan heran, yang berhasil lolos dari sambaran petir hijau. Ini adalah pertama kalinya ia dikalahkan oleh sambaran petir hijau. Dulu, setiap kali dia menggunakan petir hijau, dia selalu bisa mengejutkan lawannya dan melukai mereka dengan serius serta melumpuhkan mereka untuk beberapa saat. Selama periode kelumpuhan ini, lawannya secara alami berada di bawah kekuasaannya. Namun, kilat hijau itu membuat Zhuowen lengah dan membuatnya bisa melarikan diri dalam sekejap. Ini adalah pertama kalinya Patua Heifu menghadapi situasi seperti itu. Mari kita lihat seberapa kuat tubuh fisikmu. Patua Heifu mendengus dingin saat tongkat perunggunya meledak dengan banyak sekali petir hijau. Petir-petir itu begitu padat hingga berubah menjadi pusaran petir hijau di area seluas 30 ribu meter. Pusaran besar petir biru muncul tepat di bawah Zhuowen. Daya hisapnya yang mengerikan bagaikan seekor paus yang menghisap air, menghisap semua yang ada di sekitarnya, dan menghancurkannya menjadi debu. Myrtle Star Monarch, yang berdiri di pinggiran, melihat pemandangan ini dengan kaget. Matanya dipenuhi kekhawatiran. Pusaran petir biru itu sangat mengerikan. Dia tahu betul bahwa jika dia tersedot ke dalamnya, dia akan mati tanpa tempat pemakaman. Meskipun Zhuowen kuat, Krab Myrtle Star masih khawatir apakah Zhuowen dapat menahan pusaran petir hijau yang begitu mengerikan. Zhuowen melayang di atas pusat pusaran petir biru, alisnya sedikit berkerut saat merasakan daya hisap yang mengerikan di bawahnya. Seluruh tubuh Zhuowen menegang di udara, diambang kehancuran. Sepertinya aku meremehkan patua Heifu ini. Zhuowen mendesah dalam hatinya. Kekuatan patua Heifu ini seharusnya lebih tinggi dari Master Istana Wujue. Dia mungkin berada di tahap akhir tahap hidup dan mati, tidak jauh dari tahap puncak. Bocah, kalau kau tidak ingin mati, menyerah saja. Aku tidak akan membunuhmu. Selama kau mendengarkanku dengan patuh dan menjadi anjingku, aku akan memberimu keuntungan yang tak terbatas. Patua Heifu memegang tongkat perunggunya sambil menatap Zhuowen yang berjuang keras di pusaran petir biru. Matanya dipenuhi dengan kebanggaan saat ia berbicara dengan acuh-ta'acuh. Kekuatan Zhuowen sangat dahsyat. Patua Heifu ingin menaklukkannya. Lagi pula, di delapan surga, jumlah ahli di level Zhuowen terlalu sedikit. Jika dia bisa menaklukkan Zhuowen, akan lebih mudah baginya untuk bertindak di masa depan. Terlebih lagi, Jin Sen terbunuh, yang berarti dia kehilangan bawahan yang cakep. Membiarkan Zhuowen ini menggantikannya tentu saja merupakan pilihan yang baik. Zhuowen menatap dingin ke arah patua Heifu dan berkata, aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Singkirkan semuanya dan tunduklah padaku. Serahkan cacingku itu dan aku akan mengampuni nyawamu. Patua Heifu menggelengkan kepalanya dalam hati dan berkata, ini pertama kalinya aku melihat orang sombong sepertimu. Kau sudah seperti kura-kura dalam toples, tapi kau masih berani mengucapkan kata-kata sombong seperti itu. Aku benar-benar tidak tahu dari mana datangnya rasa percaya dirimu. Zhuowen tersenyum dan berkata, kalau begitu, akan kutunjukkan dari mana datangnya rasa percaya diriku. Saat dia berbicara, aura kelabu terbang keluar dari antara alis Zhuowen dan berubah menjadi pedang dewa kelabu. Saat pedang suci kelabu ini muncul, energi kematian yang mengerikan menyebar ke segala arah, berubah menjadi pusaran kematian yang bahkan lebih besar dan lebih mengerikan daripada pusaran petir azure. Di bawah pusaran kematian seperti itu, pusaran petir hijau yang sangat kuat itu benar-benar runtuh dan menghilang. Pemuda berpakaian putih, yang seharusnya berada dalam bahaya besar, sekarang memegang pedang suci abu-abu di tangan kanannya dan menginjak pusaran kematian, perlahan berjalan menuju patua Heifu. Ini, artefak ilahi ada di dalam roh. Apakah ini artefak ilahi verifikasi Dao? Mustahil, bagaimana bisa ada artefak ilahi verifikasi Dao di delapan surga? Patua Heifu berteriak kaget, matanya dipenuhi ketakutan. Dia mengangkat tongkat perunggu di tangan kanannya, dan baut petir biru yang tak terhitung jumlahnya meledak, melesat ke arah Zuowen lagi. Sayangnya, Zuowen hanya mengayunkan pedangnya satu kali, dan kilatan petir hijau itu hancur berantakan bagaikan ayam tanah liat dan anjing tembikar. Kemudian, Zuowen melesat maju bagaikan anak panah, menebas pedangnya ke arah patua Heifu. Patua Heifu merasakan ancaman kematian dan buru-buru mengangkat tongkat perunggu untuk menangkis pedang itu. Retakan. Sayangnya, ketika tongkat perunggu dan pedang pengorbanan maut bertabrakan, suara keras meledak. Kemudian, tongkat perunggu terbelah menjadi dua, dan pedang pengorbanan maut mengikuti lintasan serangan dan memotong tangan kiri patua Heifu dari bahunya. Darah berceceran di udara, diikuti teriakan ketakutan patua Heifu. Namun, patua Heifu sangat berpengalaman. Saat tangan kirinya terputus, dia segera mengeluarkan jimat pelarian, menghancurkannya, dan berubah menjadi aliran cahaya, berniat meninggalkan tempat ini. Sayangnya, patua Heifu baru saja melarikan diri sejauh puluhan ribu kilometer ketika ruang waktu di sekitarnya terdistorsi, membalikan rutenya seolah-olah dia berjalan di tempat. Kekuatan ruang waktu, bagaimana Anda bisa menggunakan kekuatan ruang waktu? Bagaimana ini mungkin? Wajah patua Heifu pucat pasti. Dia tahu bahwa Zwa Wen telah membalikkan ruang waktu. Dapat dikatakan bahwa ruang ini berada di bawah kendali pemuda berpakaian putih ini. Bahkan jika dia memiliki jimat pelarian, itu tidak akan berguna. Kecuali dia cukup kuat untuk menghancurkan langit berbintang, namun sayang, patua Heifu mungkin tidak akan mampu melakukannya bahkan ketika dia sudah berada di puncak kekuatannya, apalagi dengan kondisinya yang terluka parah saat ini. Zwa Wen mencengkeram kepala patua Heifu dengan tangan kanannya, bermaksud mencari jiwanya. Bajingan, beraninya kau mencari jiwaku. Urat-urat patua Heifu menonjol saat ia mencoba melawan, tetapi ia tidak bisa bergerak. Seluruh tubuhnya dikurung oleh Zwa Wen. Kau memang kuat, tetapi jiwamu paling-paling setara dengan milikku. Menggeledah jiwaku dengan paksa tidak akan ada gunanya bagimu. Patua Heifu mencibir. 2.577 Setelah pencarian jiwa, wajah Zwa Wen sangat pucat, dan dahinya dipenuhi keringat dingin. Mata patua Heifu tampak tak bernyawa. Setelah pencarian jiwa, jiwanya telah dihapus oleh Zwa Wen. Setelah mengambil cincin roh patua Fu hitam dan mengeluarkan Zuronggu, hati Zwa Wen terasa berat beda dalam ingatan patua Fu hitam, informasi yang bahkan menurutnya tidak dapat dibayangkan. Asal usul langit berbintang ini dimulai selama era mitologi bumi. Ini adalah kalimat paling mendalam dalam ingatan patua Heifu. Zwa Wen tidak tahu apa arti kalimat ini, tetapi dia tahu bahwa bumi jelas bukan hal biasa. Memikirkan hal ini, Zwa Wen merasa ingin kembali ke bumi lagi. Namun, Zwa Wen segera menjadi tenang. Dari kalimat dalam ingatan patua Heifu ini, Zwa Wen tahu bahwa era mitologi bumi patua Heifu telah berlalu, dan bumi saat ini bukanlah bumi dalam ingatan patua Heifu. Zwa Wen juga menyadari bahwa 12 penyihir leluhur adalah dewa dan iblis dalam mitologi bumi. Namun, 12 penyihir leluhur kini telah muncul di alam surgawi murni dan menjadi leluhur suku penyihir di alam surgawi murni. Mungkin aku harus pergi ke bumi lagi, tapi tidak sekarang. Zwa Wen bergumam, tetapi tatapannya tertuju pada cacing zurong di tangannya. Zwa Wen teringat bahwa dalam mitologi Huaksia di bumi, 12 leluhur para penyihir berubah wujud dari Saripati Darah Pangu. Zwa Wen dulunya adalah keturunan Huaksia. Meskipun dia tidak terlalu memperhatikan mitologi Huaksia, dia tetap tahu tentang dewa kuno yang terkenal, Pangu. Menurut legenda, Pangu menggunakan Panji Pangu untuk membelah kekacauan. Ia menggunakan diagram Teji untuk menentukan bumi, api, angin, dan air. Ia memisahkan alam semesta yang jernih dari yang keruh, membuka dunia purba, dan mengembangkan enam jalan reinkarnasi. Pangu tidak mampu menahan kekuatan langit dan bumi dan meninggal. Roh primordialnya terbagi menjadi tiga primordial ones untuk menciptakan langit dan bumi. Sebagian besar esensi darahnya berubah menjadi dua belas leluhur sihir, dan sebagian kecil mengalir dalam enam jalan reinkarnasi. Jika dua belas leluhur sihir dalam mitologi Huaksia benar-benar berhubungan dengan dua belas leluhur sihir di alam surgawi murni, bukankah itu berarti bahwa tiga makhluk suci dari alam surgawi Huaksia bertransformasi dari roh primordial Pangu? Akan tetapi, karena dua belas leluhur sihir pernah mendominasi domen surgawi murni, mereka setidaknya merupakan pakar tertinggi pada langkah ketiga validasi Dao. Namun, menurut pendapat Zuawan, tiga dewa murni dari wilayah surgawi Huaksia bahkan belum melangkah keranah Taoisme. Ada jurang pemisah yang sangat lebar di antara keduanya, dan juga jurang waktu yang panjang. Mungkinkah benar-benar ada hubungan di antara keduanya? Untuk sesaat, Zuawan merasa bahwa semua ini penuh dengan keraguan. Apakah itu delapan alam surgawi, alam surgawi Suanmi, atau alam surgawi Desolate yang agung, dia tampaknya tidak tahu apapun tentang mereka. Tai King Zuawan memikirkan Tai King dan tahu bahwa dia hanya bisa mencari Tai King sekarang. Selama ini, reputasi Sang Maha Murni tidak diketahui dan sangat misterius. Bahkan jika kultifasi Zuawan telah mencapai alam pemahaman kematian sekarang, dia masih bingung ketika memikirkan Sang Maha Murni. Zuawan tahu bahwa yang Maha Murni pasti mengetahui sesuatu. Saudara Zuo, selamat. Anda telah memperoleh cacing Gu ini. Jika Anda memberikannya kepada Patriark Balai Gunung dan Sungai, Anda mungkin dapat memperoleh metode kultifasi khusus setelah tiga alam ekstrim. Bintang kemuning krep menangkupkan tangannya dan berkata dengan iri kepada Zuawan. Zuawan menggelengkan kepalanya dan berkata, Aku tidak akan memberikan ini kepada Patriark Balai Gunung Sungai. Krep Myrtle Star tertegun dan tidak bereaksi. Dia bertanya, Saudara Zuo, apa maksudmu? Jika memang ada metode kultifasi setelah itu, aku akan mengambil sesuatu yang bernilai sama untuk ditukar. Jika leluhur gunung dan sungai tidak tahu apa yang baik untuknya, lalu apa salahnya membunuhnya. Zuawan meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan aura yang kuat muncul. Zuawan sekarang berdiri di puncak delapan domain surgawi. Bahkan jika leluhur gunung dan sungai itu kuat, lalu kenapa? Zuawan sama sekali tidak peduli. Satu-satunya hal yang dapat mengancamnya saat ini adalah kekuatan validasi dao sejati. Krep Myrtle Star menatap Zuawan dengan tatapan rumit dan mendesah pelan. Ia menyadari bahwa ia tidak dapat melihat menembus pemuda berjubah putih di hadapannya. Saudara Krep Myrtle, bawalah aku menemui Patriark Balai Gunung Sungai. kata Zuawan kepada Krep Myrtle Star. Meskipun Krep Myrtle Star ingin membujuknya, dia hanya bisa menelan kata-katanya ketika dia memikirkan kekuatan Zuawan. Dia menganggup dan berkata, kalau begitu, mari kita tinggalkan Boundless Taiksu dulu. Saya pikir berita tentang apa yang terjadi di Boundless Taiksu akan menyebar dengan sangat cepat. Sebelum itu terjadi, sebaiknya kita berhati-hati. Zuawan tersenyum tipis, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Jika itu terjadi di masa lalu, Zuawan pasti akan bertindak hati-hati. Namun, dia tidak akan melakukan itu sekarang. Bahkan jika dia tidak mengandalkan klonnya, kekuatan tubuh manusianya sudah berada di puncak delapan alam surgawi. Tidak ada apapun di delapan alam surgawi yang dapat mengancam Zuawan. Saat kekuatan seseorang mencapai puncak tertentu, orang tersebut akan benar-benar kehilangan semangat seorang yang kuat jika mereka masih takut. Zuawan tidak bermaksud untuk bersikap rendah hati saat dia kembali ke domain surgawi Tiongkok kali ini. Saat mereka berdua meninggalkan Boundless Taiksu, pinggiran Boundless Taiksu masih damai seperti sebelumnya. Jelaslah bahwa para kultifator di pinggiran tidak tahu apa yang terjadi di Boundless Taiksu. Namun, berita itu akan menyebar dengan sangat cepat. Ketika mereka tiba di pinggiran Taiksu tanpa batas, Zuawan segera menghubungi Lanji. Tidak lama kemudian, Lanji tiba di depan Zuawan sambil mengangguk dan membungkuk. Lanji, apakah kamu sudah melakukan apa yang aku minta? Zuawan bertanya dengan santai. Dia tidak menyangka Lanji tahu tentang air ramalan delapan trigram. Dia hanya bertanya dengan santai. Semangat Lanji terangkat saat dia buru-buru berkata, Tuan, saya kebetulan menerima berita tentang air ramalan delapan trigram beberapa hari yang lalu. Zuawan tertegun sejenak sebelum ekspresi terkejut muncul di matanya. Dia menatap Lanji dan bertanya, Benarkah? He he, Tuan, jangan khawatir. Berita yang saya terima benar-benar nyata. Lanji sangat gembira saat melihat Zuawan tertarik. Lumayan, kerjamu bagus. Ceritakan lebih banyak tentang ramalan air delapan trigram. Kata Zuawan. Lanji buru-buru menganggup dan segera memberitahunya tentang air ramalan delapan trigram. Ternyata dalam waktu setengah bulan, alam abadi Taiking akan mengadakan lelang seratus aula. Konon, lelang seratus aula akan diadakan setiap seratus tahun sekali. Setiap kali, acara tersebut akan diselenggarakan oleh salah satu dari seratus aula. Pada dasarnya, setiap aula akan memiliki giliran. Menurut Lanji, lelang seratus aula tahun ini akan diselenggarakan oleh aula kedua dari seratus aula, aula gunung sungai. Konon, bukan hanya kepala balai sungai gunung yang akan hadir dalam pelelangan itu, bahkan leluhur balai sungai gunung yang telah lama menyendiri juga akan hadir. Jelas, pelelangan ini akan jauh lebih megah daripada yang sebelumnya. Lagipula, jika seorang ahli seperti leluhur balai sungai gunung hadir, pasti akan ada sesuatu yang luar biasa yang akan dilelang. Lanji juga mendengar bahwa air ramalan delapan trigram akan muncul di lelang seratus aula ini. 2578 Aula sungai gunung menduduki peringkat kedua di antara seratus aula di alam abadi agung murni. Aula sungai gunung terletak di puncak pegunungan tak berujung, dikelilingi oleh sungai-sungai yang tak terhitung jumlahnya. Berdiri di Mountain River Hall, seseorang dapat melihat pemandangan megahnya pegunungan dan sungai tak berujung di bawahnya. Zuawan dan Raja Bintang Ungu dipimpin oleh Lanji ke dasar aula sungai gunung. Sungai-sungai di sekitarnya seperti ular yang melilit satu sama lain. Di atas air yang jernih dan sungai yang panjang berdiri gunung-gunung yang tak terhitung jumlahnya. Mereka bagaikan raksasa yang menjaga istana yang tampaknya telah ada sejak zaman dahulu. Istana ini disebut Balai Sungai Gunung. Berdiri di kaki gunung, Zuawan menatap istana dan berkata, benar-benar megah. Balai gunung dan sungai ini jauh lebih megah daripada Balai Kebajikan. Lanji tersenyum malu. Dari segi kemegahan, Balai Sungai Gunung memang lebih megah daripada Balai Kebajikan. Namun, dari segi ketenaran, Balai Sungai Gunung tidak dapat dibandingkan dengan Balai Kebajikan. Meskipun Aula Kebajikan tidak memiliki banyak orang dan Dewa Murni Agung tidak menerima pengikut, Dewa Murni Agung sendiri merupakan sebuah papan tanda. Dengan adanya Dewa Agung Murni yang memimpin, Aula Kebajikan akan selalu menjadi Aula Nomor Satu. Tanpa Dewa Agung Murni, Aula Kebajikan tidak ada apa-apanya. Posisi Aula Kebajikan didukung oleh Dewa Agung Murni. Tuanku, jangan remehkan Balai Sungai Gunung. Meskipun kepala balai dari Balai Sungai Gunung tidak begitu terkenal di Alam Abadi Agung Murni, Balai Sungai Gunung memiliki Leluhur Sungai Gunung. Dia adalah kepala balai terkuat di Balai Sungai Gunung dan dia masih hidup. Lanji tiba-tiba berkata dengan misterius, dikatakan bahwa Leluhur Gunung dan Sungai telah mengolah tiga alam ekstrim. Setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, kekuatannya menjadi semakin tak terduga. Leluhur Gunung dan Sungai pernah bertarung dengan yang terhormat Taiking, dan dia hanya sedikit lebih lemah. Zuawan mengangguk, Raja Bintang Ungu telah memberitahunya tentang Leluhur Sungai Gunung. Momong-momong, Zuawan cukup tertarik pada Leluhur Sungai Gunung. Lagipula, kloningan Zuawan juga telah mengolah tiga alam ekstrim. Selain itu, Krab Myrtle Star telah mengatakan bahwa Patriarch Mountain River memiliki metode kultivasi tiga alam ekstrim. Hal ini membuat Zuawan sangat ingin bertemu dengan Patriarch Mountain River. Lagipula, Tuanku, Anda tidak dapat melihat sebaran gunung dan sungai di bawah Balai Sungai Gunung, bukan? Sejujurnya, pasti ada aliran air hijau di dasar setiap gunung yang melambangkan formasi tingkat sembilan. Di sekitar aula gunung dan sungai, terdapat 99 gunung dan sungai seperti itu. Dengan kata lain, terdapat 99 susunan besar tingkat sembilan yang membentuk susunan besar gunung dan sungai yang terkenal di dunia. Berbicara mengenai ini, mata Lanji dipenuhi dengan kekaguman. Sungguh langkah yang luar biasa. 99 grid array tingkat sembilan membentuk Grid Mountain River Grid Array. Begitu array ini diaktifkan, aku khawatir bahkan para ahli alam hidup dan mati pun akan tertinggal. Crab Myrtle Star Sovereign sedikit mengernyit saat dia melirik Zewawan di sampingnya. Dia tahu bahwa pemuda berjubah putih di sampingnya kemungkinan akan menimbulkan masalah di Aula Sanhe. Jika Aula Sanhe mengaktifkan susunan besar sungai gunung besar, dia yakin bahkan Zewawan pun harus memendam-dendam. Crab Myrtle Star Sovereign memahami karakter Zewawan. Dia tahu bahwa Zewawan bukanlah orang yang impulsif dan tidak punya otak. Karena ada susunan besar yang begitu mengerikan di Aula Sanhe, dia tahu bahwa Zewawan pasti akan mempertimbangkan tindakan selanjutnya dengan hati-hati. Saya lihat banyak orang sudah masuk. Ayo kita masuk juga. Ekspresi Zewawan tenang. Tidak ada emosi lain yang terlihat di wajahnya. Lanji mengangguk dan membungku buru-buru saat dia menuntun Zewawan dan Crab Myrtle Star Sovereign masuk. Ketika Zewawan dan yang lainnya memasuki Aula Sanhe, sebuah planet terbengkalai yang tidak mencolok di pinggiran Wuji Taiksu tiba-tiba meledak dan lava tumpah ke segala arah. Namun, sesuatu yang aneh terjadi dengan sangat cepat. Lahar yang tumpah tiba-tiba berhenti. Kemudian, seolah-olah telah ditarik oleh daya hisap yang sangat mengerikan, ia berkumpul di satu titik di tengah. Ketika semua magma mengembun di pusat, seorang pemuda berjubah hitam muncul di tengah. Ekspresi pria berjubah hitam itu acuh tak acuh. Matanya yang tajam menatap ke arah alam abadi Taiking sambil bergumam pelan, tubuh utamaku telah tiba di Aula Sanhe. Karena Aula Sanhe itu tidak sederhana, aku akan mengikuti mereka untuk berjaga-jaga. Pria berjubah hitam itu adalah kloningan Zuawen. Kloningannya pada dasarnya telah tinggal bersama pecahan Zuronggu selama ini. Harus dikatakan bahwa energi lava di kedalaman inti planet itu sangat bermanfaat bagi fragment Zuronggu. Saat berada di inti planet, pecahan Zuronggu menjadi semakin kuat karena nutrisi dari lava. Pada akhirnya, ia hampir mencapai level klon. Jika pecahan Zuronggu menyerang sekarang, bahkan klon pun tidak akan mampu mengatasinya. Untungnya, fragment Zuronggu telah disempurnakan sepenuhnya oleh klon. Sekarang, fragment Zuronggu hanya akan terasa dekat dengan aura klon dan tubuh utama. Tidak akan ada permusuhan. Terlebih lagi, setelah pecahan Zuronggu memurnikan energi lava, energi yang dihasilkan akan sangat bermanfaat bagi klon yang telah mencapai tiga ekstrim. Selama waktu ini, meskipun kultifasi klon tidak berubah, kekuatannya telah meningkat pesat. Di depan Balai Sanhe terdapat sebuah lapangan besar yang dikelilingi oleh batu-batu besar. Di tengah alun-alun berdiri sebuah panggung tinggi. Di bawah panggung itu ada ruang terbuka yang luas. Ada deretan sajadah yang tersusun rapi di ruang terbuka itu. Setiap sajadah memiliki sebuah token giyok yang mengambang di atasnya. Ada ribuan sajadah di alun-alun. Namun, dibandingkan dengan jumlah orang yang datang ke ola Sanhe kali ini, ribuan sajadah ini hanyalah setetes air di lautan. Lagipula, ada puluhan ribu kultifator yang datang untuk berpartisipasi dalam lelang seratus ola. Kebanyakan orang yang bisa duduk di atas sajadah adalah orang-orang kuat dengan status tinggi. Zuawan dan Krabmirtle Star Monarch dipimpin oleh Lanji untuk duduk di dua sajadah yang relatif jauh. Zuawan menatap Lanji dengan penuh penghargaan. Kekuatan Lanji tidak buruk, tetapi kemampuannya untuk melakukan sesuatu lebih besar daripada kekuatannya. Dia diam-diam telah menemukan dua kursi untuk mereka. Termasuk Lanji, totalnya ada tiga kursi. Zuawan melihat token giyok melayang di atas sajadah. Lanji, yang duduk di sebelahnya, dengan cepat menjelaskan, Tuanku, token giyok ini digunakan untuk menawar. Ilahi Anda untuk mengirimkan tawaran Anda ke token giyok. Token giyok akan mengirimkan tawaran Anda ke seluruh alun-alun. Zuawan menganggup dan segera duduk di atas sajadah. Ia memejamkan mata dan beristirahat, menunggu pelelangan dimulai. 2579 Kalian sudah dengar, segel di Boundless Taiksu telah dicabut. Kudengar serangga api yang menyebabkan keributan di Boundless Taiksu telah disingkirkan. Benar-benar, siapa yang mengambilnya? Mengapa tidak ada berita tentangnya? Aneh sekali. Kudengar patua Heifu telah mengumpulkan aula dewa darah, aula awan ungu, dan sepuluh aula teratas lainnya untuk menemukan serangga itu dan mengepungnya. Pada akhirnya, sepuluh aula besar dan patua Heifu menghilang. Konon semuanya telah tumbang dan serangga api itu menghilang secara misterius. Mustahil. Aneh sekali. Siapa yang mengambil serangga api itu? Aku juga tidak yakin tentang ini. Karena segel di Boundless Taiksu telah diangkat, itu berarti serangga api itu tidak lagi berada di Boundless Taiksu. Kemana perginya, saya pun tidak tahu. Petik 2. Petik 2. Dua kultifator di sebelahnya mulai mengobrol karena mereka bosan. Mereka membicarakan tentang serangga api di Boundless Taiksu. Crab Myrtle Star Monarch melirik Zuowen yang tenang dan berpikir dalam hati, jika mereka berdua tahu bahwa pencuri serangga itu ada di dekat mereka, ekspresi macam apa yang akan mereka tunjukkan. Ketika Lanji mendengar percakapan antara keduanya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik Zuowen. Dia ingat bahwa saat serangga api itu dibawa pergi sepertinya bertepatan dengan saat pemuda berpakaian putih di depannya keluar Lanji curiga kalau serangga api itu telah dibawa pergi oleh tuannya. Jika benar-benar gurunya yang melakukannya, Lanji akan semakin kagum. Dia tahu bahwa jatuhnya Pak Tua Heifu dan sepuluh balai besar kemungkinan ada hubungannya dengan gurunya. Baik itu aula darah ilahi, aula awan ungu, maupun aula lainnya, mereka tidak lebih lemah daripada aula Lanji. Di antara mereka, nama Pak Tua Heifu bergema bagaikan guntur di telinga Lanji. Jika semua orang ini tumbang karena gurunya, maka Lanji benar-benar tidak dapat membayangkan betapa hebatnya gurunya. Kira dimulai. Lihat, kepala balai gunung dan sungai juga sudah keluar. Tiba-tiba, suasana yang tadinya tenang menjadi riuh dan berisik. Kemudian, semua orang melihat ke depan dan melihat tiga sosok berjalan dari panggung tinggi. Di antara ketiga orang itu, salah satunya sudah sangat tua. Auranya tidak kuat, dan dia mengenakan pakaian formal. Dia jelas juru lelang yang dikirim oleh balai gunung dan sungai. Aura orang kedua kuat, dan dia berada di puncak hidupnya. Tatapannya cerah seperti kilat, dan seolah-olah mengandung cahaya yang menyala-nyala yang dapat menelan matahari dan bulan. Orang ketiga tampak seperti orang tua biasa. Ia mengenakan pakaian olahraga dan meletakkan kedua tangannya di belakang punggungnya. Ia batuk-batuk dengan keras dari waktu ke waktu, seolah-olah hendak masuk ke dalam peti mati. Saat ketiga orang ini muncul, mata semua orang secara mengejutkan terfokus pada lelaki tua yang tampak biasa saja itu. Mata mereka semua dipenuhi dengan rasa hormat. Tuanku, lelaki tua itu adalah patriark balai gunung dan sungai. Meskipun dia sudah lama tidak muncul di depan umum, dia sudah terkenal sebelum dia mengasingkan diri. Dia menantang banyak ahli dan banyak ahli mengenalnya. Lanji menjelaskan kepada Zuawen. Zuawen menganggup dan tatapan tajamnya tertuju pada patriark balai gunung sungai. Meskipun patriark balai gunung sungai tampak seperti orang tua biasa, Zuawen dapat merasakan kekuatan yang mengejutkan di tubuhnya. Haha, terima kasih telah datang ke Mountain River Hall. Lelang hundred hall ini tidak akan mengecewakan Anda. Suara lelaki setengah baya itu seperti guntur. Ketika dia berbicara, suaranya seperti guntur yang menggelegar. Dia menangkupkan tangannya ke arah orang-orang di bawah. Orang-orang di bawah pun segera menangkupkan tangan dan membalas salam tersebut. Pria parubaya itu adalah kepala balai gunung sungai saat ini, Suyang Ki. Suyang Ki membalas salam tersebut dan kemudian mundur ke belakang patriark balai gunung dan sungai. Jelas, patriark balai gunung dan sungai memiliki sesuatu untuk dikatakan. Patriark balai sungai gunung terbatuk beberapa kali. Kemudian, matanya yang agak kerup perlahan mengamati sekelilingnya. Akhirnya, tatapannya jatuh ke tempat di mana penguasa bintang krep Myrtle berada dan dia mengabaikannya. Setelah patriark balai gunung sungai mengalihkan pandangannya, dia perlahan membuka mulutnya dan berkata, Namaku Suyang. Mungkin banyak dari kalian yang pernah mendengar tentangku dan mungkin beberapa dari kalian belum pernah. Namun, itu tidak penting. Hari ini, aku, Suyang, hanya punya satu tujuan dalam menghadiri pelelangan ini. Yaitu untuk menemui rekan Daois yang memperoleh cacing api. Selama kau bersedia menukar cacing api itu denganku, aku bersedia membayar berapapun harganya untuk menukarnya denganmu. Begitu kata-kata itu keluar, orang-orang dialun-alun menjadi gempar dan saling memandang satu sama lain. Tidak ada yang menyangka Suyang akan mengucapkan kata-kata seperti itu. Mungkinkah Suyang begitu yakin bahwa kultifator yang memperoleh cacing api itu datang untuk menghadiri pelelangan? Sang penguasa bintang krep Myrtle memperlihatkan sedikit senyum pahit. Dia tahu bahwa Suyang mengatakan ini karena dia melihatnya. Setelah Suyang selesai berbicara, dia menatap kaisar bintang krep Myrtle lalu berjalan menuruni panggung tinggi. Dia duduk bersila di atas sajadah tak jauh dari sana dan memejamkan mata untuk beristirahat. Sekarang, mari kita mulai pelelangannya. Selanjutnya, juru lelang kita akan memimpinnya. Suyang kiter senyum dan juga meninggalkan panggung tinggi. Pria tua berpakaian formal itu membungkuk kepada orang banyak dan mulai memimpin pelelangan. Lelang berlangsung dengan biasa-biasa saja. Barang-barang yang keluar di awal tidak terlalu menarik perhatian, dan hanya ada sedikit yang mengajukan penawaran. Item berikutnya yang akan dipersembahkan adalah buah dao. Konon, juru lelang mendapatkannya dari alam rahasia. Ku dengar, seorang ahli konfirmasi dao pernah tinggal di alam rahasia itu, jadi dia meninggalkan buah dao. Saya rasa semua orang sudah paham tentang nilai buah dao ini. Harga awalnya adalah 5 juta batu dewa bermutu tinggi. Setiap penawaran tidak boleh kurang dari 10 ribu batu dewa bermutu tinggi. Juru lelang memperkenalkan buah dao secara rincin hanya dengan beberapa kata. Begitu juru lelang selesai berbicara, penawaran menjadi jauh lebih ramai. Jelas, banyak kultifator bertekad untuk mendapatkan buah dao. Zuawan melirik buah dao dengan acuh-ta'acuh dan tidak lagi memperhatikannya. Buah dao ini jauh lebih buruk daripada buah dao yang diperolehnya dari Mayuji. Buah dao itu tidak bisa masuk ke matanya sama sekali, jadi dia tidak menawar sama sekali. Pada akhirnya, buah dao terjual seharga 30 juta batu dewa bermutu tinggi. Tidak diragukan lagi itu adalah harga yang sangat tinggi. Barang-barang berikutnya semakin berharga, yang memicu gelombang kegembiraan. Lelang terus berlanjut tanpa henti. Selama waktu ini, penguasa bintang ungu mengajukan beberapa tawaran. Sayangnya, tawaran yang lain terlalu tinggi. Pada akhirnya, penguasa bintang ungu hanya bisa mempermalukan dirinya sendiri. Barang berikutnya yang akan dilelang adalah obat dewa tingkat 9. Obat dewa ini disebut air yang 8 trigram. Obat ini dapat dianggap sebagai jenis obat dewa tingkat 9 yang sangat berharga. Kata-kata juru lelang berikutnya langsung menarik perhatian Zuawan. Zuawan menatap kultifator wanita cantik yang membawa nampan dari bawah. Juru lelang menyingkirkan kain merah pada nampan, sehingga tampaklah wujud sebenarnya barang di dalamnya. Di atas nampan, ada cakram susunan 8 trigram seukuran telapak tangan. Beberapa inci di atas bagian tengah cakram susunan 8 trigram, ada matahari kecil yang menyala-nyala seukuran 3 ibu jari. Baik itu cakram susunan 8 trigram atau matahari kecil yang menyala-nyala, permukaannya berdenyut dengan riak-riak seperti air. Keduanya sebenarnya terbentuk dari jenis air yang misterius. 2.580 Begitu air yang 8 trigram muncul di depan semua orang, perhatian semua orang langsung tertuju padanya. Tawaran awal untuk ramalan 8 trigram air yang ini adalah 3 juta batu dewa bermutu tinggi, dan setiap tawaran tidak boleh lebih rendah dari 10 ribu batu dewa. Juru lelang itu memperlihatkan senyum menawan. Tepat saat dia selesai berbicara, sebuah suara tiba-tiba terdengar, 10 juta batu dewa bermutu tinggi. Begitu suara ini terdengar, seluruh tempat menjadi gempar. Banyak tatapan mata tertuju pada bantal meditasi di sudut terpencil, dan seorang pemuda berpakaian putih biasa duduk di sana. Kerumunan orang tidak menganggap aneh 10 juta batu dewa bermutu tinggi. Yang aneh adalah orang ini menaikkan harga 7 juta batu dewa bermutu tinggi. Dia menaikkan harga awal 3 juta batu dewa bermutu tinggi menjadi 10 juta batu dewa bermutu tinggi. Tentu saja keributan itu hanya berlangsung sebentar sebelum seseorang mulai menawar. Akan tetapi, setelah harga air ramalan 8 trigram yang naik hingga 10 juta batu dewa bermutu tinggi, suara lelang menjadi jauh lebih pelan. Meskipun 8 trigram peramal air yang adalah obat ilahi tingkat 9 yang relatif langka, harga 10 juta batu ilahi kelas tinggi sudah menjadi batasnya. Jika dia menaikkan harga lebih jauh, itu pasti akan menjadi kerugian. 20 juta batu dewa bermutu tinggi. Di tengah suara-suara penawaran yang samar, pemuda berpakaian putih itu sekali lagi menaikkan harga hingga mencapai 20 juta batu dewa bermutu tinggi. Dalam sekejap, lingkungan sekitar menjadi sunyi senyap seperti es. Banyak orang menatap pemuda berpakaian putih itu dengan tatapan tidak bersahabat. Mereka merasa bahwa pemuda berpakaian putih ini sedang membuat masalah. Di sisi lain, juru lelang itu terkejut dan senang. Ia melihat sekeliling untuk melihat apakah ada yang akan menaikkan harga. Melihat tidak ada yang memperhatikannya, ia hanya bisa mengetuk palu dengan kecewa. Setelah memenangkan lelang air 8 trigram yang, Zua Wen menghela napas lega dalam hatinya. Ia tahu bahwa harga yang telah ia bayarkan telah melampaui nilai sebenarnya dari air 8 trigram yang Namun, air yang 8 trigram adalah kunci pemulihan Moyan dari Wushang. Dia tidak ingin terjadi kesalahan. Terlebih lagi, dengan kekayaan Zua Wen saat ini, 20 juta batu dewa tingkat tinggi hanyalah setetes air di lautan. Tidak lama kemudian, seorang kultifator wanita cantik membawa sebuah nampan dan menyerahkannya kepada Zua Wen. Zua Wen sama sekali tidak menghiraukan kultifator wanita yang diam-diam melemparkan tatapan genit kepadanya. Setelah ia menyelesaikan transaksi 20 juta batu ilahi kelas tinggi, ia menyimpan air ramalan 8 trigram ke dalam cincin rohnya. Saudara Kreb Myrtle, aku sudah mendapatkan apa yang aku inginkan. Aku tidak berencana untuk tinggal di sini lebih lama lagi. Aku akan pergi dulu, kata Zua Wen kepada Kreb Myrtle Star Monarch. Bintang Kemuning bertanya dengan heran, Saudara Zua, apakah kamu tidak berencana untuk mencari Patriark Sungai Gunung, Su Liang? Zua Wen melambaikan tangannya dan berkata, saya masih memiliki beberapa hal mendesak yang harus diselesaikan. Tidak akan terlambat untuk kembali ke Balai Gunung dan Sungai setelah saya selesai. Kreb Myrtle Star Monarch menganggup dan berkata, aku akan pergi bersamamu. Tidak ada yang ku inginkan di sini. Membosankan untuk tinggal di sini. Zua Wen menganggup dan pergi bersama Lanji dan Purple Star Sovereign. Ada beberapa kultifator yang bangkit dan pergi di tengah jalan, dan Aula Gunung dan Sungai tidak akan menghentikannya. Lagi pula, yang lain sudah membeli apa yang mereka inginkan. Dapat dimengerti bahwa mereka tidak ingin tinggal di sini. Balai Gunung dan Sungai tidak punya alasan untuk memaksa orang untuk tinggal. Namun, tepat saat Zua Wen dan Kreb Myrtle Star Sovereign hendak pergi, Su Liang, yang sedang duduk bersila di bawah panggung tinggi, tiba-tiba membuka matanya dan tertawa, Rekan Taoise Kreb Myrtle, mengapa kamu terburu-buru pergi? Apakah kamu tidak ingin bertemu dengan teman lamamu? Begitu Su Liang mengatakan ini, pelelangan yang awalnya ramai segera menjadi sunyi. Mata semua orang tertuju pada Kreb Myrtle Star Sovereign. Mereka tidak menyangka Su Liang akan meminta orang ini untuk tinggal. Mungkinkah orang ini istimewa? Kreb Myrtle Star Sovereign mengerutkan kening pada Su Liang dan menangkupkan tinjunya, hari ini tidak nyaman. Aku pasti akan mengunjungimu lain kali. Su Liang tertawa dan berkata, tidak perlu menunggu hari lain. Kita lakukan saja hari ini. Saat berbicara, Su Liang tiba-tiba mengulurkan tangan kanannya. Gelombang energi api yang ekstrim mengembun menjadi tangan raksasa yang dapat membakar langit dan memadamkan matahari. Tangan itu mencengkeram Kreb Myrtle Star Sovereign. Untuk sesaat, alun-alun itu menjadi kacau. Banyak kultifator yang duduk di atas sejadah menjauh dari Kreb Myrtle Star Sovereign dan Zwa Wen menyaksikan pemandangan ini dengan kaget dan bingung. Mereka jelas-jelas tidak dapat mengerti mengapa Su Liang tiba-tiba menyerang. Namun, ada juga beberapa orang yang berpikiran jernih yang memikirkan sesuatu. Mata mereka berbinar saat mereka menatap Kreb Myrtle Star Sovereign dengan mata yang menyala-nyala. Mata Kreb Myrtle Star Sovereign menjadi gelap. Dia juga mengulurkan tangan kanannya. Namun, dia menggunakan perpaduan api ekstrim, petir ekstrim, dan energi angin ekstrim. Jelas, dia menggunakan kekuatan penuhnya. Ledakan. Suara gemuruh yang teredam terdengar. Segera setelah itu, Kreb Myrtle Star Sovereign mengeluarkan erangan teredam dan mundur puluhan langkah. Dia menatap Su Liang yang berjalan perlahan dengan ketakutan di matanya. Hati Myrtle Star Star Monarch hancur. Dia tidak pernah menyangka jarak antara dirinya dan Su Liang begitu besar. Mereka berdua berada di level 3 ekstrim, tetapi Su Liang hanya menggunakan kekuatan api ekstrim untuk memaksanya mundur meskipun dia menggunakan seluruh kekuatannya. Zua Wen memandang Su Liang dengan penuh minat. Kekuatan serangan Su Liang tadi sangat mengesankan. Jika itu adalah tubuh aslinya, dia juga bisa menghadapinya secara langsung. Namun, Su Liang jelas tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Menurut perkiraan Zua Wen, kekuatan Su Liang jauh lebih kuat daripada Life and Death Extremes biasa. Dia mungkin sebanding dengan puncak Life and Death Extremes dan sedang bertransformasi menuju Master Dao Surgawi setengah langkah. Rekan Dao Isu, apa maksudnya ini? Krab Myrtle Star Soverein baru saja menstabilkan tubuhnya dan sedikit marah. Su Yang Ki datang ke belakang Su Liang dan menatap Krab Myrtle Star Soverein dengan rasa ingin tahu. Krab Myrtle Star Soverein telah menggunakan kekuatan 3 ekstrim. Dia tidak salah lihat. Dia tidak menyangka akan ada orang kedua selain Patriark Balai Gunung dan Sungai yang juga telah mengolah 3 ekstrim. Banyak tokoh kuat di Alun-Alun yang berpartisipasi dalam pelelangan itu tidak bodoh. Mereka telah melihat dengan jelas penguasa bintang Krab Myrtle menggunakan kekuatan 3 ekstrim dan tahu bahwa dia juga seorang ahli di alam 3 ekstrim. Su Liang sama sekali tidak melihat ke arah Zuawan. Sebaliknya, dia menatap Kaisar Bintang Krab Myrtle dan berkata dengan acuh-ta'acuh, Rekan Taois Krab Myrtle, apakah kamu sudah lupa apa yang aku katakan saat itu? Saya mengundang Anda untuk datang menemui saya lagi dan bertukar apa yang Anda butuhkan. Krab Myrtle Star Soverein tersenyum pahit dan berkata, Rekan Daoisu, saya pikir Anda salah paham. Parasit api yang Anda sebutkan tidak ada bersama saya. Selain itu, dengan kekuatan saya, mustahil bagi saya untuk merebutnya dari Patu Waheifu. Su Liang sedikit mengernyit dan berkata dengan acuh-ta'acuh, hanya ada dua orang yang keluar dari Boundless Taiksu. Kamu dan saudara ini, dan kalian berada di alam 3 ekstrim. Hanya kalian yang bisa merebut parasit api dari Patu Waheifu. Semua orang menatap Krab Myrtle Star Soverein dengan heran. Mereka tidak menyangka pria berjubah ungu yang tampak biasa ini mampu merebut parasit api dari Patu Waheifu. Terlebih lagi, mereka telah mendengar bahwa Patu Waheifu dan 10 aula besar yang dipimpinnya semuanya telah meninggal di Boundless Taiksu. Mungkinkah orang ini telah melakukannya sendiri? Krab Myrtle Star Soverein melirik Zwawen dan melihat yang terakhir mengangguk. Krab Myrtle Star Soverein mengerti apa yang dimaksud Zwawen. Dia menunjuk Zwawen dan berkata, orang yang benar-benar merampas parasit api adalah saudara di sampingku ini. Jika kamu ingin berdagang, terima kasih telah menonton!